Halo guys, bersama saya Bang Rozak Selamat datang di video ini Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apakah AI atau kecerdasan buatan berbahaya atau tidak Sebagai teknologi yang semakin berkembang, AI telah menarik banyak perhatian Termasuk kekhawatiran tentang apakah teknologi ini bisa menjadi ancaman bagi manusia Pertama-tama, mari kita bahas jenis AI yang paling umum AI terbatas adalah jenis AI yang hanya dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu Seperti pengenalan wajah, penerjemah bahasa, atau pengambilan keputusan berdasarkan data Dalam konteks ini, AI terbatas tidak berbahaya AI hanya melakukan tugas yang diberikan padanya Dan tidak memiliki motivasi atau kemampuan untuk melampaui tugas-tugas ini Namun, jenis AI yang lebih canggih seperti AI umum Yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir dan memencahkan masalah Mungkin lebih sulit dikendalikan dan memiliki potensi bahaya yang luar biasa Hal ini dikarenakan AI umum memiliki kemampuan belajar dan berkembang sendiri Melalui algoritma dan data yang diberikan Kekhawatiran munculnya ketika AI yang sudah belajar dan berkembang menjadi tidak terkendali Atau tidak sesuai dengan nilai dan etika manusia Namun, saat ini kekhawatiran seperti itu masih dalam tahap spekulasi Bahkan ahli AI dan teknologi terus bekerja untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dengan nilai-nilai etika dan moral yang tepat Dan untuk mencegah resiko-resiko yang tidak diinginkan Jadi, apakah AI berbahaya atau tidak? Jawabannya tergantung pada jenis AI yang bagaimana teknologi tersebut dikembangkan dan digunakan Namun, pada umumnya AI terbatas yang digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab tidak berbahaya Itulah video tentang apakah AI berbahaya atau tidak Pada kesimpulannya, tergantung cara penggunaannya AI berbahaya atau tidak? Jawabannya tergantung pada jenis AI dan bagaimana teknologi tersebut dikembangkan dan digunakan Jadi, pada intinya teknologi AI itu bisa berbahaya dan bisa tidak Tergantung teknologi dan cara penggunaannya saja Oke, terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe video ini Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah Nanti saya akan buatkan video Jika kalian request di komentar Oke, saya Bang Rozak Bye-bye Terima kasih telah menonton